Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemanah Indonesia apalagi kalau bukan di Finet Aceri Oficial Nah Finet Lovers, di video kali ini aku akan membahas tips penting buat kalian para pemanah yaitu cara menentukan mata dominan kalian Nah buat kalian yang penasaran videonya, tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya, jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri Oficial Nah Filo, memilih mata dominan adalah langkah penting dalam memanah ya karena ini bisa mempengaruhi akurasi tembakan kalian sendiri loh jadi buat kalian yang belum tahu sebenarnya mata dominan kalian itu mata sebelah kanan atau sebelah kiri yuk kita bahas caranya menentukan mata dominan kalian tapi ini sebelum masuk ke caranya, kalian penasaran gak sih apa itu mata dominan sebenarnya? Nah Filo, mata dominan sendiri itu adalah mata yang cenderung digunakan otak kita agar kita melihat lebih jelas dan lebih fokus terutama dalam situasi yang membutuhkan presisi, contohnya memanah Nah buat kalian yang belum tahu sebenarnya kalian itu dominan di mata kiri atau di mata kanan tenang aja nih, aku bakal ngasih tahu tes yang gampang banget ke kalian sebenarnya ada beberapa metode tes yang bisa kalian lakukan tapi ini tuh yang aku kasih ke kalian itu metode atau tes yang umum dilakukan dan itu gampang dan kalian bisa lakukan dimana aja Nah yang pertama kalian harus memilih target yang posisinya jauh dari kalian ya ini langkah pertama kalian harus memilih target yang posisinya jauh dari kalian Nah langkah kedua kalian bisa merentangkan tangan kalian ke depan seperti ini dan menaikkan ibu jari kalian seperti ini Nah langkah ketiga posisikan ibu jari kalian ini di arah target yang kalian pilih ya jadi posisi ibu jari kalian itu ada di target yang kalian pilih Nah langkah selanjutnya kalian harus menjaga ibu jari kalian agar tetap diam dan kalian yang pertama itu menutup mata kiri kalian ditutup seperti ini sambil melihat ibu jari kalian ya Nah langkah selanjutnya sama seperti tadi lakukan cara yang sama tapi ini di mata kanan kalian jadi tutup mata kanan kalian dan lihat ibu jari kalian itu menggunakan mata kiri kalian seperti itu Nah kalian bisa melihat perbedaannya sendiri nanti ya di mata kalian itu di mata yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri tergantung mata dominan kalian itu tuh ada objek yang ditutupi pakai ibu jari kalian itu yang posisinya tertutup oleh ibu jari kalian jadi misalnya kalian menargetkan gini terus kalian menutup mata kanan kalian gitu Nah si target kalian itu tertutup dengan ibu jari kalian sedangkan kalau misalnya kalian melihatnya hanya dengan mata kiri kalian si targetnya itu bisa lompat ke satu sisi seperti itu nah kalau misalnya udah seperti itu jadi yang mana sih mata dominan kita itu mata dominan kita itu adalah mata yang kalau misalnya kita melihat itu si targetnya tertutup dengan ibu jari kalian Jadi, kalau misalnya kalian melihat targetnya dengan mata kanan kalian saja dan targetnya tertutup dengan ibu jari kalian, berarti mata dominan kalian itu ada di mata sebelah kanan. Sedangkan kalau misalnya kalian melihat dengan mata kiri dan si targetnya itu tertutup dengan ibu jari kalian, berarti mata dominan kalian itu sebelah kiri. Seperti itu caranya. Gampang kan? Kalian bisa lakuin di mana saja. Nah, feel of kalian pasti ada yang nanya-nanya atau ada yang bingung kenapa memilih mata dominan itu penting di dalam dunia panahan, kan? Nah, aku bakal jelasin kenapa itu penting di dalam dunia panahan ya. Menentukan mata dominan itu bisa membantu kalian untuk mempelajari postur dan teknik yang tepat untuk kalian lovey love. Nah, kalau misalnya mata dominan kalian di sebelah kanan, biasanya kalian akan lebih nyaman menggunakan busur dengan tangan kanan kalian atau yang lebih kita kenal dengan right hand ya, vignette lovers. Sebaliknya nih, kalau misalnya mata dominan kalian itu di sebelah kiri, kalian itu bakal lebih nyaman memakai busur dengan tangan kiri kalian atau yang biasa kita sebut dengan left hand. Seperti itu. Nah, feel of dengan menyesuaikan mata yang dominan dengan tangan yang kalian gunakan, kalian bisa membidik lebih akurat dan lebih nyaman loh, feel of. Nah, Kak, tapi gimana nih kalau misalnya hasilnya mata dominan kalian itu tidak sesuai dengan tangan yang kalian nyaman gunakan untuk menarik busur? Misalnya nih, tangan kalian itu dominan di tangan kiri, tapi mata kalian itu dominan di mata kanan. Nah, kalau udah kayak gitu gimana ya caranya? Nah, kalau misalnya itu terjadi pada kalian, kalian jangan khawatir, tenang aja ya, karena masalah itu biasa dan masih bisa diatasi. Aku bakal kasih tau kalian gimana cara-cara mengatasinya ya. Yang pertama, kalian bisa melatih fokus sesuai dengan mata dominan kalian. Kalian bisa mencoba melatih mata dominan kalian agar lebih aktif pada saat kalian membidik ya, meskipun tangan ke dominan kalian itu berbeda. Nah, yang kedua, kalian bisa menggunakan patch mata atau penutup mata ya. Nah, kalian bisa menggunakan patch mata itu di mata yang dominan kalian. Dan kalian paksa mata yang bukan dominannya, atau misalnya mata kanan kalian itu mata dominan, jadi mata kanan kalian itu pakai patch mata kanan. Nah, kalian bisa memaksa mata kiri kalian itu bekerja lebih keras untuk lebih fokus, seperti itu. V-net lovers. Nah, yang ketiga, yang pastinya itu kalian harus berlatih secara konsisten pada mata yang bukan mata dominannya, V-net lovers. Semakin sering kalian berlatih, semakin sering juga kalian akan terbiasa sama mata yang bukan mata dominan kalian. Kuncinya kalian itu ada di kesabaran kalian dan latihan yang konsisten ya, latihan yang rutin, seperti itu, V-net lovers. Nah, V-love, gimana sekarang? Kalian udah tahu kan gimana cara menentukan mata dominan kalian? Nih, kalian nggak usah bingung lagi. Jadi, kalian bisa tahu mata dominan kalian itu ada di mata kanan atau di mata kiri. Nah, kalau misalnya kalian udah melakukan tes kayak tadi, dan ternyata hasilnya mata dominan kalian itu berbeda dengan tangan dominan kalian, dan kalian pengen melatih nih, supaya mata kalian dan tangan kalian itu sama-sama dominan di arah yang sama ya, misalnya di kanan ya di kanan, di kiri ya di kiri, seperti itu. Kalian bisa lho ikutan private coaching atau training center di V-net Academy dengan cara menghubungi nomor admin di bawah ini. Atau kalau misalnya kalian ternyata ini mata dominan dan tangan dominannya itu udah sama, udah sesuai, dan kalian udah nyaman. Tapi kalian lagi cari-cari peralatan panahan yang men-support kalisir kalian sebagai atlet panahan atau misalnya penghobi panahan. Nah, kalian bisa cari aja langsung di e-commerce v-net aceri yang ada di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Atau kalau misalnya kalian mau datang nih ke store secara langsung, sambil lihat barang-barangnya secara langsung, sambil konsultasi langsung sama staff v-net aceri, boleh banget. Gimana sih caranya-caranya kalian bisa langsung aja datang ke store kita yang ada di cabang Bandung, Jakarta, dan Solo ya. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat-lihat dulu produk yang ada di kita, kalian bisa langsung aja klik link di bawah ini, nanti linknya aku terlalu di deskripsi ya. Dan jangan lupa juga untuk kalian follow Instagram kita di advinet aceri ofisial, karena di Instagram kita juga kita bakal bahas hal-hal menarik seputar dunia panahan. Nah, v-net lovers, segitu dulu pembahasan dan tips yang aku kasih ke kalian hari ini. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa di klik tombol like-nya. Nah, buat kalian juga nih kalau misalnya punya request-an aku ngebahas barang apa atau ngebahas permasalahan apa seputar dunia panahan. Atau kalian punya pertanyaan lain seputar dunia panahan, boleh langsung aja di tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu mata dominan mana yang bisa mereka pakai. Ya, v-net lovers. Nah, buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini, tapi belum subscribe, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari v-net aceri ofisial. Bye-bye. Nah, v-net lovers, aku juga mau ngingetin ke kalian buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini, ditonton ya.